Polsek Pancur Batu menemukan 22 sepeda motor diduga hasil pencurian dan begal di sebuah rumah milik anggota TNI bernama Herdianta Ginting di Desa Durin Tonggal, kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deliserdang, Sumatera Utara. 21 kendaraan ditemukan di rumah personel TNI di Pancur Batu. Sementara satu kendaraan lagi didapat dari salah satu tersangka yang ditangkap saat mengendarai kendaraan tersebut. Puluhan sepeda motor berbagai jenis dan merek ini ditemukan di halaman depan, halaman belakang hingga bagian dalam rumah personel TNI tersebut. Kapolsek Pancur Batu AKP Krisnat mengatakan, penggerbekan dilakukan pada Kamis 17 Oktober kemarin. Usai ditemukan, pemilik rumah tidak bisa menunjukkan bukti kepemilikan sepeda motor maupun dokumen lainnya. Sedang didalami akan rekan kita di POM TNI, barang bukti didapat dari rumah HG, Herdianta Ginting, kata AKP Krisnat Jumat, 18 Oktober 2024. Karena Herdianta Ginting merupakan personel TNI aktif, maka AKP Krisnat langsung berkoordinasi dengan Polisi Militer Daerah Kodam 1 Bukit Barisan. Selanjutnya, personal TNI itu diserahkan ke Polisi Militer Daerah Kodam 1 Bukit Barisan untuk proses lebih lanjut. Sedangkan polisi, belum sempat menginterogasi prajurit TNI tersebut karena bukan wewenangnya. Ia belum kita ambil keterangan, karena langsung diserahkan ke TNI, HG pemilik rumah. Kapolsek Pancur Batu AKP Krisnat mengungkapkan, awal mula menemukan 22 sepeda motor diduga hasil begal dan pencurian berawal adanya sepeda motor warga bernama Henry Sitakar, 47 tahun hilang dicuri di perumahan Milala Desa Namau, bintang kecamatan Pancur Batu Kabupaten Deliserdang. Kemudian polisi menyelidiki keberadaan sepeda motor jenis Honda Beat tersebut, lalu berhasil menangkap satu tersangka yakni Kasmita Saragi 33 tahun pada Rabu 16 Oktober. Di sini personal menemukan barang bukti berupa kunci letter T yang digunakan untuk mencuri sepeda motor. Usai ditangkap, Kasmita Saragi buka suara kalau sepeda motor korban yang dicurinya bersama rekannya bernama Franz Andi Ginting telah dijual seharga 3 juta rupiah kepada Herdianta Ginting. Di sinilah, tepatnya pada Kamis 17 Oktober polisi mencari barang bukti punya korban, malah menemukan puluhan sepeda motor tanpa surat alias bodong di rumah personal TNI bernama Herdianta Ginting di Desa Durin Tonggal, Pancur Batu. Setelah menemukan 22 sepeda motor diduga hasil begal dan pencurian, polisi menangkap Franz Andi Ginting. Dari tersangka Franz Andi Ginting, polisi juga mengamankan sepeda motor diduga hasil kejahatan. Karena sempat melawan, pelaku terpaksa dilumpuhkan. Dari hasil penyelidikan yang dilakukan polisi, tersangka Kasmita Saragi dan Franz Andi Ginting sudah berulang kali mencuri sepeda motor. Sedangkan untuk rumah personal TNI yang ditemukan 22 sepeda motor, diduga sudah lama menyimpan kendaraan bodong. Akibat perbuatannya, dua tersangka ataupun eksekutor terancam penjara di atas 5 tahun.